Oke halo semuanya kita kembali lagi di seri mereview add-ons ya guys ya di sebelumnya kita udah review add-ons furniture ya guys ya Purniture medieval dan itu wah gila sih pada keren-keren semua ya guys ya dan oke jadi di video kali ini kita akan mereview apa ya ini nama add-onsnya Kita coba lihat dulu guys jadi ini ya guys ya itu namanya add-onsnya itu adalah Extra Vanilla Moves dan itu di installnya kalian bisa disini aja Ya nanti untuk Resurve-nya juga keinstal sendiri ya dan jangan lupa untuk aktifin experimental upcoming creator fitur juga aktif harus aktif ya Beta update harus aktif malang fitur juga harus aktif dan ini aku pakai Minecraft VA jadi ini tuh add-ons atau mode ini ya Penambah mob gitu ya yang gak ada di bedrock atau Minecraft originalnya ya bisa jadi kita langsung aja coba ya Ada spawn yang pertama itu ada spawn butterfly ini guys di sini ada beberapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 mobnya kita langsung aja ke pertama Itu butterfly ini kupu-kupu ya guys ya kita coba apakah kupu-kupu uh uh ini ya bisa aku belum-belum lihat ya tadi itu enggak ada persiapan ini ini langsung aku record jadi ini aku baru pertama kali kelihatan dari ini keren banget Coba kalau kita kasih yang namanya bunga ya Oke teh bunga Hei ini bunga Hei kayaknya dia enggak tertarik sama bunga kita coba spawn satu lagi deh ada berapa ini guys enggak bisa di ini ya bisa tapi dia nyamperin lo guys tapi enggak bisa enggak bisa dikasih makan guys tuh enggak bisa guys ini warnanya ada berapa bisa kita coba spawn lagi Wah ini beda lagi nih Wah Wah kok ada dua sponnya kalian beranak ini lebih terang ya yang itu agak coklat yang sebelah sana itu warna ungu ya tadi kita coba nah ini nih ungu kayaknya udah segitu warnanya ya Oh ada lagi guys ternyata segitu ya warnanya ada biru ada ungu ada coklat dan juga ada kuning ya ada tiga berapa warna atau empat ya tapi ini kalau misalnya sponnya secara natural ya enggak perlu semacam telur kayak gini mungkin akan lebih bagus ya tapi aku enggak tahu ya ini sponnya natural atau enggak Oke kita langsung lanjut aja ke mob yang kedua itu adalah snail style itu itu ya siput ya guys ya kita coba seafood ini dia siput-siput ada berapa macam nih guys cuman satu warna ya ya oke deh Wah dia bergeraknya cepet banget cepet banget ini Coy bergeraknya Wastaga ini mah siput balap guys yang turbo itu ya Wih bisa tembus gila apa itu tadi cowok kocak bedah tapi ini bagus loh dia bisa bisa naik ke dinding enggak sih Oh bisa enggak deng kira bisa naik di dinding guys enggak bisa guys enggak bisa nempel di dinding ya kayaknya ya jadi itu lumayan nah ya menurutku ini Oke kita lanjut ke mob yang yang ketiga yaitu di sini ada Oh bentar guys agak ngeleng guys enggak bentuk di aku sebagai terbesar kita coba Spawn aja langsung ya namanya itu Cenotot Cenot bilang apa sih ini kita coba langsung aja Spawn ya disini Spawn Ken Aduh aku agak gimana ya garis sih bilangnya guys kita langsung Spawn aja ya di sini kayak Oh kayak kodok ya coba kita sebandingin sama kodok Minecraft sama enggak ya coba guys kita bandingin sama Frog di Minecraft ya lebih gede Kentot ya Astaga ke bilang aku agak risih sumpah bilangnya Coy ini mungkin lebih besar ya coba kita ada berapa jenis nih yang kayak gini Oh satu jenis doang mungkin ini versi rawa nya mungkin guys uh besok besok terbang dia tapi lebih lebih gede yang ini ya guys ya Oh enggak ding ada kayaknya yang setara Oke kita langsung lanjut aja ke mob yang keempat ya hadis ini ada Spawn Jack Jack itu apa bebek ya kita langsung Spawn aja ah guys kalian bisa denger gak nih guys bentar ya aku nih guys nah what the hell men kok suaranya kayak gitu jadi suaranya itu bukan bebek kayaknya glitz ya guys ya karena memang mungkin belum support sama versi Minecraft yang terbaru mungkin ya ini aku pakai Minecraft 1.1981 ya suaranya kayak anvil jatuh gitu loh ini tampilannya itu kayak ayam cuman kepalanya agak lebih tinggi ya guys kita coba bandingin bersih banget sumpah itu kok suaranya kayak itu ya guys antil jatuh nah ini ayam dan ini jatuh kan dia itu cuman ngilangin apa ya jenggotnya doang sama ninggiin kepala nya ya jadi untuk sejenisnya masih sama lah ya sama ayam kita lanjut ke yang selanjutnya itu adalah katerfilar katerfilar tuh apa ya bisa aku belum tahu nih kita langsung Spawn aja coba ya sembarangan Oh Oh ini itu mungkin ya biasanya ulat bulu guys tuh guys ulat bulu kayaknya guys satu jenis ya enggak ada warna lain nih guys enggak ada warna lainnya tuh satu jenis doang ternyata dan suaranya kayak tikus ya waktu di spawn tapi imut banget co suaranya Oke lah kita lanjut aja terus di sini ada simpansi we gila ini kerabat kita guys hehehe langsung aja spawn di sini ada simpansi you enggak ada pisang ya gc masalahnya Oh harusnya ada pisang nih gimana cara ngasih makan dia kalau enggak ada pisang uh suaranya kayak gugup guys jenisnya cuma satu ya ini mirip banget kayak kalian guys ini bagus sih guys untuk simpansi Oke kita langsung lanjut aja ya guys ya jangan berlama-lama kita skin apa nih skin kita langsung spawn aja sebelah sini guys karena itu simpansi udah bagus Wah ini apa guys ini ini lelek skin itu apa sih guys ini kayak aksolot bentar suaranya sih aksolot ya guys ya aksolot suaranya kayak gini guys karena ada yang tahu enggak sih skin itu apa leleka atau anak ini gak anak apa anak katak kita langsung lanjut aja ya kita ke yang selanjutnya di sini ada koi fish kita mungkin harus nyeriain air dulu sih ini dia untuk koi ya Wah gila ini koi beneran jenisnya harusnya beda Wah gila keren sih ini buat hiasan Wah ada dua jenis ya enggak terlalu banyak jenisnya eh dia kenapa Cok lah dia kenapa Cok weh eh kan kenapa Cok eh sana 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 kok pada ke darat sih guys udah aku kasih air malah ke darat guys ocak bener dah uh dia mati tuh guys dan dia dropnya ini ya Oh ya kalau sesanya kita bunuhin ini dia dropnya apa loh suaranya kayak gitu guys kayak kucing itu logis ke kucing kalau keinjek buntutnya enggak drop sama sekali untuk simpan sih kita coba suara matinya kayak boneka jatuh kocak dan enggak drop sama sekali ya bisa aku penasaran kalau misalnya aku survival gimana nih itu dia ya guys ya untuk addons yang kali ini walaupun enggak terlalu bagus menurutku tapi ini lumayan lah untuk menambah eh mau punya kalau misalnya kalian bosennya gc dan ya walaupun 1.20 belum keluar ya nanti 1.20 keluar itu udah harusnya udah ada untak sekarang juga harusnya udah ada ya harusnya sniffer juga harusnya udah ada juga beberapa mau pada yang di revamp juga oke oke ya guys jadi video untuk hari ini segitu aja dulu ya guys ya thank you banget buat kalian yang udah nonton kalau misalnya kalian suka konten-konten yang kayak gini kalian bisa like videonya ya dan kalian bisa komen kalau misalnya ada addons ataupun mod yang bisa aku review ya bisa yang kalian saranin itu nanti aku baca kok semuanya Oke let's go